Hai cofrens, disini kita akan bahas soal tentang pencemaran lingkungan bagian banjir ya. Dimana di soal itu diketahui bahwasannya, ketika curah hujan meningkat, warga yang tinggal di daerah dataran rendah diminta untuk waspada akan bahaya banjir, dan diminta bersiap untuk mengungsi jika diperlukan. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bagaimana. Nah, apabila kalian mendapatkan soal seperti ini, hal yang pertama kalian lakukan adalah, ya kalian harus tahu nih pengertian dari daerah dataran rendah itu apa. Dimana untuk daerah dataran rendah itu merupakan suatu hamparan tanah lapang yang luas dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut itu relatif rendah. Itu tidak kurang lebih dari 200 meter jika diukur di atas permukaan laut. Nah, untuk daerah dataran rendah sendiri, itu dia memiliki kejenuhan tanah yang tinggi. Kejenuhan tanah yang tinggi itu dia artinya, lapisan tanah di antara partikelnya sudah dipenuhi dengan air, sehingga sukar untuk menyerap air hujan. Maka di soal ya, itu disebabkan bahwasannya curah hujan itu meningkat. Karena curah hujan meningkat, ya berarti berkemungkinan besar akan terjadi banjir, kayak gitu ya. Sehingga di sini, untuk hal tersebut dilakukan dengan pertimbangkan itu bagaimana, ya karena daerah dataran rendah itu memiliki kejenuhan tanah yang tinggi. Atau jawabannya yang C ya. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.